Hai pada kesempatan ini saya akan merakit sebuah mesin sepeda motor yaitu Yamaha Xeon untuk motor ini kondisi awalnya adalah mogok kemudian didorong kemari oleh pemiliknya kemudian setelah saya beriksa ternyata untuk bagian kompresinya sangat lemah kemudian supas ketika itu saya mencoba untuk memasukkan oli ke bagian lubang busi di sini karena saya berpikir bahwa untuk bagian klepnya terganjal oleh kotoran sehingga dengan cara seperti ini seperti ini biasanya mengkompresinya akan kembali normal tapi setelah saya mencoba ternyata kompresinya juga masih sangat lemah sehingga motor ini sangat susah dihidupkan kemudian saya lakukan pembongkaran ternyata untuk bagian pistonnya mengalami kerusakan yaitu baret parah seperti ini sehingga kompresinya bocor Hai dan juga olinya habis tidak ada dan untuk bagian headnya semua saya sudah periksa bagian klepnya aman kemudian bagian noken asnya juga aman tidak ada tanda-tanda goresan bagian temlarnya juga aman tidak ada tanda-tanda kerusakan padahal kondisinya olinya habis kemudian pada kesempatan ini saya tidak melakukan penggantian pada bagian Hai piston set saya hanya melakukan tanam boring ulang ini saya tanam boring Hai karena dengan cara ini yang jelas biayanya jauh lebih murah ada selisih ini harga sekitar 100-150 ribu kemudian kedepannya tentunya akan lebih mudah karena jika terjadi kerusakan pada bagian pistonnya kita tinggal mengkolkernya tanpa harus mengganti boring set dan untuk bagian pistonnya saya menggunakan piston shogun shogun 125 dengan merek ini Hai dengan merek ini kemudian saya lakukan penyesuaian di bagian pantat sini saya samakan dengan piston aslinya karena kalau kita tidak samakan untuk panjang-panjang piston ini maka dipastikan untuk kalau posisi TMP bagian pantat piston ini akan berbenturan dengan bagian kruk asnya sehingga akan menyebabkan piston ini rusak jadi kesimpulannya pada pada kesempatan ini saya hanya ingin menjelaskan bahwa untuk motor-motor yang model boringnya dihasil daripada kita membeli satu paket boring set lebih baik kita tanam boring karena kedepannya lebih mudah yang jelas biayanya juga lebih murah daripada kita membeli satu set Hai Oke selanjutnya tinggal kita akan rakit untuk bagian piston ini Oh ya untuk bagian packing-packingnya juga sudah saya belikan dengan yang baru namun bukan original ya dan untuk bagian packing headnya saya tetap mempertahankan packing orinya walaupun packing ini ini bekas karena berdasarkan pengalaman saya walaupun kita ganti packing yang baru kalau ini tidak original akan menyebabkan kebocoran atau kita nantinya akan kerja dua kali karena air radiator akan masuk ke dalam ruang bakar jadi usahakan kalau untuk packing head usahakan pakai yang original jangan yang kwekw Oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat video sederhani kita tinggal merangkik ya